selamat menikmati 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 Ayo kita tunjuk salah satu peserta Coba Kak Sulistiawati bisa nggak menjawab Boleh ditulis di kolom chat atau on page juga boleh Oke, Kak Deddy mau menjawab Jawabannya Kita cek dulu Thank you so very kind to me Thank you for this comedy Ya betul banget ini jawabannya yang sangat lengkap Dan pastinya Anda akan membalas dengan You're welcome Tidak main gitu Ini jawabannya bener banget ya Dan ini juga lengkap sama Penjelasannya Ya juga Muji Thank you Buat kebaikan kamu Buat comedy ini Itu juga boleh ya temen-temen Kita lanjut Ke dialog lanjutnya Atau penembahasan Next Next Nah sekarang Masuk ke materi yang kedua Materinya itu tentang Apology Apology itu adalah Meminta maaf dalam bahasa Inggris Itu Nah Kita next ke kata-katanya Kata-kata meminta maaf Nah disini banyak banget ya Kata-kata Expressing Apology Ungkapan meminta maaf Kita baca bareng-bareng ya Pertama Please Forgive me Tolong maafkan saya I'm very awful sorry Atau I'm very terribly sorry I'm sorry for the trouble I have caused you Kalau titik-titik tiga ini berarti ada lanjutannya Tergantung nanti konteks dialognya seperti apa I'M s komentar kamu Maaf karena Mengganggu kamu I'm sorry that I made you white for me I apologize for yesterday Please accept me apologize please forgive my rudeness biasanya kan yang dipakai sehari-hari atau yang paling sering kita pakai adalah sorry biar anti-mainstream bisa juga dicoba tapi biasanya apologize itu digunakan untuk formal yang kan sorry itu ya buat digunakan non formal yang biasa yang gak formal secara formal itu contohnya bisa seperti seminar atau penyampaian guru ke siswa atau dosen ke mahasiswa atau biasanya digunakan di surat-surat resmi itu juga bisa lanjut next ini adalah response atau accepting apology cara kita menerima ketika ada orang yang meminta maaf gimana sih responnya nah ini yang pertama ada apologize ternyata maaf diterima what a pity sayang sekali no harm's done gak masalah jangan khawatir i don't know if i could forgive you if i could forgive you you should apologize to me i forgive you that's okay nah itu response yang bisa kita gunakan dalam ketika ada orang yang meminta maaf next nah disini ada dialogue ini titik-titiknya tapi di awal kira-kira tapi kita coba lihat dulu di baris kedua Mr. Burham bilang apa nah disini ada why you come late terambat ya kenapa kamu terambat kira-kira tono sebelumnya apa ya bilang apa gitu ke Mr. Burham sebelum Mr. Burham tanya kenapa kamu telat terus tono jawab my bike is broken sepeda saya rusak Mr. Burham jawab oke ini pemain ya gak apa-apa gitu ada yang tau gak kira-kira tono ini menyatakan apa ini yang mau jawab omic atau hijab juga boleh kalau gak ada yang tau jadi si tono ini meminta maaf kayak tadi di penjelasan kita kalau Apology itu tentang meminta maaf jadi tono ini bilang I apologize karena saya terlambat gitu saya minta maaf karena saya terlambat jadi Mr. Burham tanya kenapa kamu terlambat gitu nah ini dialog tentang apologize jadi next ini ada dialog satu lagi tentang apologize juga ini eduk tono i have something to talk to you tono ada yang ingin aku bicarakan dengan kamu what is that kata tono i'm sorry today i cannot go to your home because i will go shopping with my father dia meminta maaf karena dia gak bisa dateng ke rumahnya tono karena dia belanja dengan ayahnya disini edo pake i'm sorry bukan apologize terus tono menjawab dengan pemain jadi next oke jadi teman-teman pasti udah paham semua ya karena ini modelnya gampang pasti teman-teman juga udah sering denger nah jadi kesimpulannya menggunakan maaf atau meminta maaf itu sebenarnya gak melulu saat kita melakukan kesalahan gitu jadi orang yang mampu mengakui kesalahannya atau yang mau mengalah gitu walaupun dia sebenarnya gak salah sebenarnya pemenang loh jadi inilah pentingnya kenapa maaf gitu perlu kita pelajari gitu meminta maaf di bahasa Indonesia terus juga bedakan ya antara kayaknya udah sering ya kita denger bedanya maaf ya sama ya maaf gitu pasti tahu kan jadi kita dalam meminta maaf juga ada ada adatnya ada caranya gitu gak cuman maaf ya ya maaf gitu gak cuman formalitas gitu tapi kalau ketika kita meminta maaf artinya kita juga harus tulus meminta maaf gitu terus yang selanjutnya kenapa sih kita perlu belajar atau mengetahui bagaimana cara mengungkapkan terima kasih gitu itu jadi nikmat Tuhan ketika Tuhan ngasih kita nikmat itu jangan cuman di ucapkan dalam hati kalau kita berterima kasih oh ya alhamdulillah tapi cuman dalam hati gitu alangkah lebih baiknya juga kalau terima kasih itu kita ucapkan alhamdulillah ya Allah hari ini nikmatnya atau misalnya pas kita dapat makan enak alhamdulillah ya Allah hari ini makannya enak banget gitu ya sederhana sih kayak misalnya kalau kita ngasih sesuatu atau barang gitu ke temen dan temen itu kelihatannya excited dan ih terima kasih banget udah ditolong terima kasih banget buat tadinya gitu pasti kita yang mau beri juga akan merasa seneng gitu ikut seneng gitu sama aja analoginya begitu nah jadi itu ya hikmahnya dari belajar terima kasih dan meminta maaf nah sepertinya materinya udah selesai terima kasih buat yang udah bergabung dan bersedia ikut di dalam pertemuan ini semoga bermanfaat ya ilmunya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh stay safe bye bye